Halo, what's up guys? Jumpa lagi bersama saya, Ferry Sihab di channel Learning Man. Oke, udah lama ya kita nggak ketemu sobat-sobat semuanya. Nah, hari ini saya mau memulai dengan sesuatu yang berbeda. Nah, hari ini saya akan membawakan suatu bab yang sangat menarik tentunya. Dan ini bab baru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jarak dua titik pada ruang tiga dimensi. Nah, bagaimanakah cara menentukan jarak dua titik di ruang tiga dimensi? Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, sebelum kita memulai jarak dua titik ini, yang perlu kita pahami tentang jarak dua titik ini di ruang tiga dimensi, tentu saja kalau misalnya kita berbicara tentang tiga dimensi, ini ada tiga unsur yang memang penting banget untuk kita ketahui. Nah, yang namanya ruang tiga dimensi, dia terdiri dari tiga unsur tentu saja. Yang pertama ada yang namanya panjang, yang kedua ada yang namanya lebar, dan yang ketiga ada yang namanya tinggi. Oke, kita lihat dulu seperti ini. Misalkan, saya punya kubus, Atau katakanlah balok mungkin. Saya gambar dulu. Nah, misalkan saya punya balok. Baloknya kita beri nama balok ABCDEFGH untuk mempermudah saja. Oke, pada balok ABCDEFGH ini, yang namanya panjang, yuk kita sepakati semua, yang namanya panjang di balok ini, dia bisa saja garis AB, bisa saja garis AB, atau garis DC, boleh, atau garis EF, atau garis HG. Ini semuanya panjang. Berarti, pada gambar ini, yang namanya panjang, dia digambarkan dengan garis horizontal. katakanlah garisnya seperti ini. Nah, ini garis panjang. Nah, sedangkan yang namanya lebar, kita sepakati juga. Pada bangun ini, yang namanya lebar itu, ini bisa AD, bisa BC, bisa EH, bisa FG. berarti pada gambar ini, yang namanya lebar, dia adalah garis yang tidak horizontal, tidak vertikal, tapi dia garisnya nyerong. Nah, nyerong seperti itulah, kira-kira. Nah, sedangkan yang namanya tinggi, pada balok ini, yang namanya tinggi, ini bisa AE, bisa BF, bisa DH, bisa CG. Berarti, pada balok ini, yang namanya tinggi, garis tinggi adalah garis yang vertikal, atau yang tegak. Mungkin digambarkan dengan garis seperti ini. Nah, setelah kita belajar, atau setelah kita mengetahui, apa itu panjang, lebar, dan tinggi, maka, untuk menentukan jarak, antara dua titik, di ruang tiga dimensi, ini mudah saja. Maka di sini, jarak, dua titik, di ruang tiga dimensi, bisa kita rumuskan, sebagai ini. R, sama dengan akar dari, panjang kuadrat, tambah lebar kuadrat, ditambah tinggi kuadrat. Inilah, rumus, atau formula, untuk menentukan, jarak, antara dua, titik. Nah, untuk lebih memahami lagi, materi ini, yuk kita lihat, contoh berikut. Oke, kita lihat, contoh berikut. Misalkan di sini, diketahui, kubus ABCDF, GH, dengan panjang, nusuk 8 cm. Nah, jika P terletak di tengah AB, maka tentukanlah, jarak titik P ke titik G. Oke, kita gambar dulu, ini kebetulan, kubusnya sudah ada. Nah, di sini katanya apa? P itu terletak di tengah AB. Berarti, saya gambarkan dulu, di sini, P nya. Nah, karena di sini, panjang rusuknya 8 cm, berarti, A ke P ini, panjangnya 4, P ke B, panjangnya 4 juga. Nah, yang akan kita tentukan di sini, adalah, jarak titik P ke titik G. Berarti, saya gambar dulu, P ke G. Nah, kira-kira, inilah jarak yang akan ditantukan untuk K. Jarak titik P ke titik G. Atau, boleh jadi, berapa panjang, garis PG ini. Itu maksudnya. Nah, sebelum kita bahas, soal ini, saya mau mengingatkan kembali, tentang materi yang sebelumnya. Ingat kembali, yang namanya, garis panjang, ini adalah garis yang, tadi, bentuknya horizontal, ini garis panjang. Sedangkan, yang namanya lebar, dia adalah garis yang, miring, seperti ini, ini lebar. Kemudian, garis tinggi, ini adalah garis yang, bentuknya, vertikal, seperti ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan, jarak, dua titik. Rumusnya, untuk menentukan jarak titik, di sini adalah, apa, jarak titik P ke titik G? Jarak P ke G, berarti, akar dari panjang kuadrat, ditambah lebar kuadrat, ditambah tinggi kuadrat. Berarti, tugas kita sekarang, hanya tinggal menentukan, berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya. Nah, jadi, latahnya adalah, kita cukup mencari, jalan tiga langkah, pokoknya, cari jalan tiga langkah, boleh dimulai dari titik P, berakhir di titik G, atau bermula di titik G, berakhir di titik P. Yang jelas, tiga langkah itu, harus memuat, semua garis ini. Garis panjang, garis lebar, dan garis tinggi. Contoh, kalau misalkan, saya mau ngambil jalannya, misalkan, dari P ke B. Nah, berarti, garis PB ini adalah, garis panjang, karena sama-sama horizontal. Kemudian, dari B, saya lanjutkan ke, C. Nah, garis BC ini adalah, garis lebar. Dari C, saya lanjutkan lagi ke G. Nah, CG ini adalah garis tinggi, karena dia vertikal. Berarti, inilah panjangnya, inilah lebarnya, inilah tingginya. Nah, sebenarnya, ketika kita menentukan, jalan tiga langkah ini, kita bebas, mau jalannya ke mana-mana saja. Contoh lain, mungkin kita bisa ngambil, dari titik P ke titik B dulu, ini garis panjang. Dari B ke F, ini garis tinggi, berarti ya, F ke G, ini garis lebar. Boleh, kalau kita mau nyari P, B, B, F, F, G juga boleh. Tapi, kalau misalkan kita ngambil, P ke A, A ke E, E ke G, nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena P ke A, dia garis panjang, karena horizontal, A ke E-nya garis tinggi, karena vertikal, tapi E ke G, bukan garis lebar. Garis lebar itu tadi apa? A, D, B, C, E, H, F, G. E, G bukan garis lebar, tapi dia adalah diagonal sisi. Jadi, kita nggak boleh kalau misalkan mengambil jalannya dari P ke A, A ke E, E ke G. Pokoknya, kalau kita mengambil jalan tiga langkah, harus membuat semua unsur ini. Ada panjangnya, ada garis panjangnya, ada garis lebarnya, ada garis tingginya. Oke, balik lagi ke kasus yang tadi. Misalkan tadi, jalan yang mau kita ambil adalah dari P ke B, B ke C, C ke G. Berarti di sini, P ke B-nya panjangnya 4, B ke C-nya rusuk, berarti panjangnya 8, C ke G ini tinggi, panjangnya 8 juga. Nah, maka kita tinggal masukkan saja ke rumus ini. Berarti, panjangnya adalah 4 kuadrat, lebarnya adalah 8, dikuadratkan juga, tingginya juga 8, dikuadratkan juga. Nah, berarti ini tinggal dihitung saja, 4 kuadrat, 16, 8 kuadratnya 64, 8 kuadratnya juga 64. 16 tambah 64, 80 tambah 64, adalah 144. berarti jarak titik P ke titik G adalah 12 cm. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bisa lebih memahamkan ke teman-teman yang sedang belajar jarak 2 titik. Ya, sampai di sini dulu video kita hari ini, kita jumpa lagi di materi yang selanjutnya. Ciao! Ja, Terima kasih.